Selamat datang kembali. Dalam video ini saya akan sharing tutorial bagaimana cara berbelanja di aplikasi Shopee menggunakan metode pembayaran Shopee Payletter. Pertama, kita buka aplikasi Shopee. Kemudian, agar kita bisa mendapatkan gratis ongkir dan cashback, pada halaman beranda aplikasi Shopee, kita klik menu Cashback dan Voucher. Pada halaman Cashback dan Voucher, di sini ada beberapa voucher gratis ongkir dan voucher cashback. Kita scroll ke bawah. Kita klaim voucher gratis ongkirnya. Kita klik klaim. Ini dia kita telah berhasil mengklaim voucher gratis ongkir. Kita scroll ke bawah. Selanjutnya, kita akan mengklaim voucher cashback. Kita cari voucher cashback-nya. Ini ada voucher produk digital. Kemudian di bawah ini ada voucher kategori spesial. Kita klik klaim untuk mengklaim voucher cashback-nya. Kita kembali ke halaman beranda. Kita juga bisa melihat daftar voucher yang kita punya dengan mengklik menu saya. Kemudian kita pilih menu voucher saya. Di sini terdapat daftar voucher yang telah kita punya, yang telah kita klaim. Kemudian di bagian tab terpakai, ini adalah voucher yang telah kita gunakan. Kemudian di bagian tidak berlaku adalah voucher yang sudah berakhir masanya atau sudah tidak berlaku lagi. Kita kembali ke halaman beranda. Selanjutnya, kita cari produk yang akan kita beli. Kita klik kolom pencarian. Kita masukkan namanya. Misalnya, saya akan mencari voucher Toyosaki TYS999. Kemudian kita klik tombol cari. Ini dia, di sini sudah muncul beberapa produk yang sesuai dengan nama pencarian. Kita bisa menfilternya untuk produk dengan gratis ongkir tanpa minimal belanja. Kita klik minimal belanja 0 rupiah. Kita juga bisa mengurutkannya berdasarkan penjualan terbanyak dengan mengklik terlaris. Ini dia, sudah sesuai. Sudah kita filter. Kemudian kita pilih salah satu produk. Selanjutnya, pada halaman detail produk, di sini kita bisa melihat informasi lebih lengkapnya. Mulai dari ongkos kirim. Di sini ada informasi gratis ongkos kirim tanpa minimal belanja dengan JNT. Kemudian di sini ada rincian produknya. Kemudian ada detail deskripsi produk dan penilaian produk. Kemudian ada produk lain dari toko ini. Dan ada beberapa produk yang serupa. Dan mungkin kita suka. Jika sudah cocok, kita klik beli sekarang. Selanjutnya, pada halaman keranjang saya, kita cek list produknya, produk yang akan kita beli. Kemudian kita juga bisa menukarkan koin Shopee dengan mengklik tukarkan koin Shopee. Kita juga bisa menggunakan voucher gratis ongkir dan cashback dengan mengklik gunakan atau masukkan kode. Ini dia, voucher gratis ongkirnya otomatis terpilih dengan tanpa minimal belanja. Kita scroll ke bawah. Kemudian kita pilih voucher cashbacknya. Kita cek list. Ini dia, kita telah berhasil menggunakan voucher gratis ongkir dan voucher cashback. Kita akan mendapatkan 15 ribu koin. Kita klik OK. Di bagian voucher, sekarang sudah ada informasi voucher gratis ongkir dan kita akan mendapatkan cashback 15 ribu koin Shopee. Kita cek out. Selanjutnya, pada halaman cek out, kita pilih halaman pengirimannya. Kemudian di sini juga ada opsi pengiriman. Kali ini saya menggunakan JNT Express. 0 rupiah. Kemudian kita juga bisa meninggalkan pesan di sini. Misalnya poster sesama dengan gambar. Kalau kosong, confirm dulu. Kemudian pada bagian metode pembayaran, kita klik pilih metode pembayaran. Pada halaman metode pembayaran, di sini terdapat beberapa metode pembayaran yang bisa kita gunakan. Ada transfer bank, Shopee Pay Letter, Shopee Pay, Kartu Kredit, dan lain sebagainya. Lewat beberapa merchant. Kali ini saya akan menggunakan metode pembayaran Shopee Pay Letter. Kita buka, Shopee Pay Letter. Kemudian kita pilih, kemudian kita pilih salah satu skemanya. Kali ini saya akan memilih beli sekarang, bayar nanti. Kita bayar bulan depan dengan bunga 0%. Di sini ada biaya admin sebesar 1%, biaya penanganan. Kita klik konfirmasi. Sekarang metode pembayaran telah berubah menjadi Shopee Pay Letter. Kita scroll ke bawah, di sini ada total subtotal untuk harga produk, kemudian subtotal pengiriman, diskon biaya pengiriman, koin Shopee yang digunakan, kemudian ada biaya penanganan, dan kita akan mendapatkan cashback sebesar 15.000 koin setelah pesanan kita selesai. Kita juga bisa melakukan dropship dengan mengklik kirim sebagai dropshipper. Otomatis, nama pengirim akan menjadi nama kita. Kita biarkan saja. Kita periksa kembali, jika sudah sesuai, kita klik buat pesanan. Selanjutnya, kita akan diarahkan pada halaman pembayaran Shopee Pay Letter. Di sini, Shopee Pay Letter akan mengirimkan OTP ke nomor handphone kita. Ini dia, sudah masuk kode OTP-nya, kita masukkan. Kemudian, kita klik konfirmasi. Ini dia, pembayaran kita telah disetujui Shopee Pay Letter. Total pembayaran Rp34.088. Sisa limit kita sekarang menjadi Rp663.341. Untuk melihat detail informasi Shopee Pay Letter kita, kita klik tampilkan Shopee Pay Letter saya. Ini dia, Shopee Pay Letter kita. Ini dia detail informasi Shopee Pay Letter kita. Sisa limit Rp663.000. Dari total limit Rp750.000. Kemudian, jumlah yang harus dibayar bulan ini masih 0. Kemudian, tagian saya juga masih 0. Tagian akan muncul pada tanggal 25. Kemudian, di sini ada beberapa daftar transaksi kita. Dan yang terakhir adalah transaksi poster antena atau transaksi barusan. Kita kembali. Kita lihat di bagian pesanan saya. Ini dia. Pada bagian perlu dikirim, sudah ada pesanan kita. Kita klik untuk melihat detailnya. Status pesanan kita sedang dikemas. Kita scroll ke bawah. Sudah dibayar dengan metode pembayaran Shopee Pay Letter. Beli sekarang, bayar nanti dengan bunga 0%. Selanjutnya, kita tinggal menunggu produk yang kita beli ini untuk dikirimkan ke alamat kita. Demikian tutorial bagaimana cara berbelanja di aplikasi Shopee dengan metode pembayaran Shopee Pay Letter. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.